Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita membahas tentang coding dalam penelitian kualitatif. Ini sebuah penjelasan singkat saja dari cara melakukan coding. Mudah-mudahan berguna. Baik kita mulai. Jadi, dalam sebuah penelitian kualitatif, kita melakukan sebuah wawancara. Dari wawancara tersebut, kita mendapatkan jawaban dari responden, itu berupa rekaman hasil wawancara. Kita bisa ditulis, tulis tangan, tulis dengan komputer, atau di zaman sekarang ini kita bisa merekam pembicaraan kita itu dengan berbagai peralatan yang kita miliki. Mudah kita mendapatkan rekaman wawancara itu. Itu berupa data mentah, ada yang berupa frase, kalimat, ungkapan, pernyataan, bahasa asing disebut statement, kepuasan orang, ketidakpuasan. Itu cuma yang direkam. Hasilnya akan banyak sekali data yang didapat itu dari jawaban responden. Begitu responden menjawab, kita pun bisa menghasilkan pertanyaan susulan untuk memperjelas. Misalnya, responden mengatakan, ya, dia setuju atau dia bersikap positif terhadap suatu pertanyaan kita. Atau juga sebaliknya, maka kita akan menanyakan, waktunya, berapa lama, berapa sering dia mengatakan itu, mengapa dia suka. Dan sebaliknya, kalaupun dia tidak setuju, kita menanyakan alasannya. Mengapa tidak melakukan, mengapa tidak setuju. Jadi, banyak sekali yang tidak tanya. Bahkan, tidak jarang, jawaban responden itu tumpang tindih. Dia menanyakan setuju, kemudian pada pertanyaan berikutnya, dia mengulang lagi pertanyaan. Atau mengulang lagi jawaban pada pertanyaan yang berbeda itu. Banyak sekali yang kita dapatkan. Dari wawancara. Nah, hasil wawancara tadi itu, perlu kita olah. Perlu kita analisis. Kita kaitkan dengan teori dan seterusnya. Sebagaimana sebuah penelitian. Tapi, karena banyak jawabannya itu, maka ada beberapa jawaban yang dapat dikelompokkan. Yang nomor dua itu, baris kedua, banyak jawaban yang dapat dikelompokkan. Ada yang sama, ada yang tumpang tindih. Tadi kita kelompok-kelompokkan. Kalau data yang sudah dikelompokkan, yang baris ketiga itu akan mudah untuk dianalisis. Dan kemudian juga, setelah dikelompokkan, ada beberapa data yang memiliki kaitan. Kelompok yang satu berkaitan dengan kelompok yang lain. Misalnya, kelompok yang ini mengatakan alasannya, yang satu mengatakan akibatnya, nah itu nanti ada kaitan. Nah, karena itu muncul kebutuhan. Perlunya proses koding. Mengelompokkan dan mengumumkan data rekaman wawancara untuk memudahkan analisis. Ini yang akan dibicarakan dalam pertemuan ini. Secara singkat, tentu saja. Ini kita lihat contoh jawaban wawancara. Ada beberapa orang yang ditanya. Dengan suatu pertanyaan, maka jawabannya ada yang mirip, tapi ada tiga yang berbeda. Orang menjawab, saya senang kalau diajak hadir di rapat bersama Pak RT. Yang pertama. Yang kedua, bunyinya, kalau diajak rapat oleh Pak RT, wah pasti saya datang. Yang ketiga pun menjawab, saya menunggu kapan ada undangan rapat dari Pak RT. Yang keempat, lho, kapan ada undangan rapatnya? Yang terakhir, bagi saya, acara rapat seperti itu sudah biasa. Kita melihat jawaban ini bermacam-macam. Tapi sekilas juga, sebelum kita melakukan proses koding, hanya dengan melihat sekilas saja, kita sudah melihat ada beberapa jawabannya. yang asal ada gitu, kira-kira. Atau mirip, tapi ada juga yang berbeda. Yang tiga pertama, sepertinya orangnya setuju. Yang keempat, orangnya malah menanyakan balik, kapan ada undangan rapatnya? Nah, yang terakhir malah, ya dia bersikap menjawabnya, sepertinya biasa saja. Itu akan didalami lagi tentu saja, dalam proses penelitian kualitatif. kapan wawancaranya? Ini hanya sekedar contoh. Tapi kita lihat sudah, wah ini sudah ada, yang berbeda lagi. Nah, disinilah muncul perlunya koding, mengelompokkan, menghubungkan, dan seterusnya. Koding adalah proses mengelompokkan data penelitian kualitatif, menemukan adanya berbagai tema, memberikan label, dan menghubungkan berbagai tema. Contohnya tadi itu ada yang, beberapa yang mengatakan setuju, ya kita beri label, setuju. Kelompok yang lainnya, kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang lainnya disebut, kelompok yang bingung. Proses menghasilkan ide dan konsep dari data mentah, itu penjelasan tentang koding, yang lainnya. Koding bisa dilakukan secara manual, atau juga sekarang banyak software, aplikasi untuk melakukan koding. Di sini kita hanya membahas koding secara manual saja, karena dasarnya. Koding ini bisa dibagi beberapa kelompok, beberapa tahapan. Ada open koding, mengelompokkan hasil wawancara. Kata per kata dulu, kita lihat tadi itu, oh ada yang menyebabkan setuju, senang, gembira, kata per katanya masih awal sekali. Nah yang Excel koding, ini ada, kita melihat pada tahap ini, ada tema tertentu. Oh ada yang muncul berulang-ulang, ada kategori yang sama, oh ada subkategori, ada pola hubungan, seterusnya. Tadi kan kita lihat, oh ini ada yang, misalnya mengatakan penyebabnya, kelompok-kelompok yang penyelusaha, tidak suka rapat dengan Pak Ete, karena dia sudah mengatakan, ada hubungan antara tema yang satu, kalau pada selective coding, yang terakhir ini, sudah didapatkan konsep, dari dalam dasar teori, sudah mulai, ketahuan temanya, kategorinya, hubungannya, adanya pola, nah kita lihat contohnya ini, ada rekaman, ya orang, rekaman hasil wawancara, ini ada beberapa kalimat pertama, sifatnya cuma, pembukaan itu, pembukaan, selamat pagi, itu artinya, interviewer, wawancara, R-nya respondent, selamat pagi, kalau bisa mulai wawancara, ya boleh, boleh direkam, boleh Pak, boleh Bu, ini menanyakan tentang, organisasi, olahraga, saya anggap ini, sesuatu, tema yang, umum, ya organisasi olahraga, supaya orang itu sehat, kondisi tubuh terjaga, dan banyak teman, orang ikut organisasi olahraga, apa yang Anda anggap penting, nah dia menjawab, dia gembira, bisa melakukan hobi, mendapat teman baru, menajukan kegiatan di luar organisasi ini, nah, ide pokoknya apa, gembira, penyaluran hobi, pertemanan, nah ide pokok ini, nantinya menjadi bahan, dalam melakukan, coding, ini penting, yang dicatat ide pokok, ini yang, tadi, kata per kata itu tadi, open coding, nah, kemudian, ada lagi, pertanyaan berikutnya, mengapa Anda, tetap ikut, kegiatan ini, di tengah kesibukan pekerjaan, nah, dia menjawab, justru, mendapat semangat baru, ide pokoknya apa, semangat dari teman, ditanya lagi, apa Anda, banyak teman di organisasi, ya, mereka membeli, banyak ide, untuk bekerjaan, lembira, didapat lagi, ide pokoknya, saran dari teman, dorongan untuk bekerja, terus, ditanya, oleh, bawah, bawah bandar, bukan, ketemahan itu, dari berbagai pekerjaan, yang berbeda, tentu saja, dalam organisasi, seperti itu, ya, kadang-kadang, saran tidak ada, menjengkelkan juga, tapi saya tahu, sudut pandang, teman-teman, ada, muncul ide pokoknya, tahu perbedaan, sudut pandang, tapi, ide pokoknya, yang kita dapatkan, adalah jengkel, nah, kemudian, ditanya lagi, Anda pernah tidak nyaman, di organisasi ini, pernah, kalau semua, sibuk dengan pekerjaan, tidak datang, tidak hadir, maka, dia kecewa, inilah ide-ide pokok, bahan untuk melakukan coding, seperti ini, nah, terus bagaimana, langkah melakukan coding, open codingnya, yang kita, kelompok kan yang gembira, dan hobi, kita, kelompok kan, axial coding, sudah kelihatan polanya nih, senang, selective coding, sudah, oh ini, sikapnya positif, kemudian juga, begitu, yang biru ini, pertemanan, semangat dari teman, ini namanya, kita masukkan, tergantung kita, berdasarkan, ya tentu, teori, atau hasil bacaan, dari penerjaan, ini namanya persahabatan, kelompok persahabatan, axial coding, dikelompok-kelompokkan, sesuai, diberi label, labelnya apa, saran dari teman, dukungan, dorongan untuk bekerja, dukungan, yang kuning, beda sendiri nih, ini tahu perbedaan, sebut tandang, pemahaman, dan seterusnya, jengkel, atau kecewa, tidak suka, ini selective coding, disini disebutnya, negatif, disini, kelihatan kan, open coding ini masih, semua yang kita temukan, pemikiran, ide apa, tulis, 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 selesai coding, oh, ada polanya, seperti ini, selective coding, sudah lebih terpilih, wah, ada ini, polanya seperti ini, kelompoknya seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif, ini secara sangat sederhana sekali, pada kenyataannya, tidak segampang ini, kita harus membaca lagi, milah-milah, mengelompokkan, membanding-bandingkan lagi, dibaca lagi, ternyata hasil pengelompokan, kalau tidak cocok, ada yang berbeda, nah itu, nanti kita lakukan, lebih banyak lagi, berlatih tentu saja, terus, apa yang sedang Anda lakukan, untuk melakukan coding ini, Anda sudah mulai, atau Anda masih membaca literatur, yang lebih lengkap lagi, nah ini ada literatur yang lebih lengkap, yang juga saya, jadikan bahan, untuk membuat, presentasi ini, ada beberapa yang, bagus nih, bagus dan cukup, sederhana, demikian, yang saya sampaikan, untuk coding, secara singkat, dan sederhana saja, semoga bermanfaat, untuk kita semua, terima kasih,